Selamat pagi saudara pendengar RRI dimanapun berada Wabah virus corona memberikan dampak besar terhadap perekonomian global Termasuk tentunya beribas pada keberlangsungan UMKM di Indonesia Secara spesifik pagi ini saya ingin berbagi tentang beberapa tips atau solusi Dalam mengatasi musibah yang dihadapi para pengusaha UMKM Sebab sekitar 47% usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terpaksa berhenti berusaha Karena tidak ada penjualan dan tidak ada arus kas selama pemberlakuan PSBB Yang bertujuan memutus mata rantai virus corona Sebagian besar UMKM pada saat ini mengalami masalah besar Terutama cash flow dan arus kas sehingga terpaksa sebagian dari mereka merumahkan tenaga kerjanya UMKM menghadapi persoalan mulai dari masalah bahan baku, produksi, berkurangnya diman Dan sampai pada terganggu penyalurannya Akibat dampak dari situasi kondisi selama masa wabah COVID-19 Pemerintah sudah menjawab cepat dan merespons persoalan tersebut Dengan merumuskan sejumlah kebijakan dalam memitigasi permasalahan UMKM yang terdampak tersebut Yang paling utama diperlukan adalah dukungan dalam upaya meningkatkan penjualan dan aliran arus kas para pelaku UMKM Salah satu kebijakan pemerintah melalui kementerian kooperasi dan usaha kecil dan menengah Dalam mendukung penggunaan sistem perdagangan elektronik atau e-commerce bagi kooperasi dan UMKM dalam memasarkan produknya Sudah banyak UMKM yang ganteng setir mengubah pola usahanya Mengikuti pola konsumsi masyarakat yang berubah Antara lain mereka beralih dari offline menjadi online Dengan adanya kebijakan diam di rumah dan bekerja ada di rumah Maka munculnya istilah baru new normal dalam berbagai aspek kehidupan Beberapa tips yang ingin saya sampaikan dalam mengatasi persoalan ini Pertama, para pelaku UMKM tentu telah memanfaatkan momentum ini sebagai peluang dalam meningkatkan usahanya melalui sistem perdagangan elektronik Yang kedua, pelaku UMKM supaya tetap fokus pada kebutuhan konsumen dengan berkreasi dan inovasi baru Yang saya maksud di sini adalah supaya terus berinovasi dan berkreasi Baik di level produk maupun pelayanan sesuai dengan perubahan preferensi dan perilaku konsumen Yang ketiga adalah jenis usaha yang dapat dikembangkan UMKM pada masa sekarang ini Antara lain di sektor pangan yang memproduksi misalnya produk herbal, buah-buahan, sayur-sayuran yang baik bagi kesehatan dan daya tahan tubuh Yang keempat, produksi jenis makanan yang praktis, mudah diolah dan dapat disimpan lama Seperti makanan beku, makanan dalam kaleng, ikan dalam kaleng dan bumbu-bumbu Yang kelima adalah pelaku UMKM memproduksi dan memasarkan jenis barang-barang yang dibutuhkan dalam masa pandemi Seperti alat pelindung diri, masker, hand sanitizer yang berstandar khusus dari protokol kesehatan Yang keenam adalah bagaimana kita mendorong masyarakat untuk berbelanja di warung sekitar masing-masing Sebagai bentuk solusi dan masalah fisikal distansi dan tetap mengkonsumsi produk kooperasi dan UMKM Yang ketujuh, pelaku UMKM supaya menjaga volume transaksi di masa pandemi Dengan memanfaatkan layanan pesan antar dan terus berinovasi untuk menarik minat konsumen Yang kedelapan, tidak boleh cepat berpuas diri Jaga hubungan baik timal balik dengan vendor, supplier, dan distributor Karena persaingan akan semakin ketat Yang kesemilan, berhimpun dalam organisasi UMKM sebagai sarana pengembangkan jejaring dan bisnis Serta berkolaborasi dengan perbankan sebagai mitra strategis Untuk sumber pembiayaan, informasi, dan pendampingan pengembangan usaha Yang kesembilan, memahami bahwa durasi pandemi COVID-19 tidak dapat diketahui secara pasti Oleh sebab itu, kita semua tidak perlu panik dan segera lakukan tindakan penyesuaian Yang kesembilan adalah bagaimana kita mengembangkan penelitian dan pengembangan Untuk meningkatkan daya tahan ketika krisis melanda Serta persiapkan generasi berikutnya untuk menjadi pemimpin UMKM masa depan yang lebih tangguh Demikian, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya